Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa dan kami lanjutkan informasi terkait dengan hadirnya Jakarta International Stadium. Stadion pertama di Indonesia yang bertarung dunia menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga DKI Jakarta. Stadion yang dikenal dengan nama JIS ini dibangun dengan arsitektur megah dan dilengkapi dengan kecanggihan teknologi serta ramah lingkungan. Tapi sebetulnya apa saja sih fasilitas yang dimiliki oleh Stadion JIS ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jakarta International Stadium tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat DKI Jakarta saja, namun juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Stadion yang digadang-gadang menjadi stadion terbesar di Indonesia ini dibangun dengan arsitektur yang megah dan dilengkapi dengan kecanggihan teknologi sehingga dapat disebut stadion ini bertaraf internasional. Inilah Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion yang dibangun di atas lahan seluas 22,1 hektare dengan tinggi 70 meter ini berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Semula, rencana pembangunan mega proyek stadion bertaraf internasional ini telah muncul sejak tahun 2008. Namun, pembangunan tahap konstruksi JIS baru dimulai pada 2019. Stadion megah ini pun berkapasitas hingga 82.000 penonton, di mana 200 kursi di antaranya diperuntukkan bagi defable. Tribun stadion JIS ini terbagi ke dalam tiga tingkat, yakni lower tribun, middle tribun, dan upper tribun. Kemegahan stadion ini tidak hanya terlihat dari arsitektur bangunannya saja, namun juga terlihat dari ruang tunggu bagi tamu VVIP yang bernama Mezzanine Lounge. Stadion JIS ini pun juga dilengkapi dengan kecanggihan teknologi. Atap padu stadion JIS ini dirancang dengan menggunakan teknologi buka-tutup atau retractable roof, sehingga penggunaan stadion ini ke depan dapat lebih maksimal tidak terhalang faktor cuaca. Salah satu keistimewaan dari stadion JIS ini yakni lapangannya menggunakan rumput hybrid, yang mana memiliki ketahanan tiga kali lebih lama dibandingkan rumput natural. Rumput hybrid sendiri ini merupakan perpaduan antara rumput natural dengan rumput sintetis, di mana 95% merupakan rumput natural dan 5% merupakan rumput sintetis. Informasinya stadion JIS ini merupakan stadion yang pertama kali di Indonesia merupakan memakai rumput hybrid dan berstandar VIVA tentunya. Karena berstandar internasional, untuk perawatannya pun juga ini tidak main-main. Salah satunya yaitu dengan melakukan penyinaran menggunakan sinar UV seperti yang sedang berlangsung di belakang saya ini. Tidak hanya menggah dan mewah, namun stadion ini didesain sebagai bangunan yang ramah lingkungan. JIS dilengkapi dengan panel surya sebagai upaya penghematan dan efisiensi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Selain itu, saluran pembuangan air di stadion JIS menerapkan sistem zero run-off yang tidak membebani pembuangan air ke saluran kota. Meskipun baru dilakukan peresmian awal atau soft launching pada bulan April 2022 lalu, namun masyarakat sudah bisa berkunjung dan berkeliling stadion JIS melalui program Yuk Kita Ke JIS. Kehadiran Jakarta International Stadium ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat bangga Jakarta memiliki stadion bertaraf internasional. Akhirnya Jakarta punya stadion sebesar ini dan bertaraf internasional. Harapannya? Harapannya ya semoga bisa terjaga dengan baik, terus rapi, terus kayak gini, bersih. Aku pribadi sih senang ya karena akhirnya tuh di Jakarta punya stadion yang lebih bagus lagi gitu ya kan. Terus bisa standartnya standart FIFA. Ya senang dan bangga juga sih akhirnya Jakarta punya stadion kayak gini. Sebagai masyarakat saya turut senang ya dengan adanya pembangunan stadion Jakarta International Stadium ini yang bertaraf berstandar FIFA International juga, di mana saya juga sebagai The Jack Mania. Di sini saya sangat bangga dengan adanya stadium sebesar ini, sebagus ini yang ada di Jakarta. Semoga secepatnya ini bisa dipakai untuk The Jack Mania dan sebagai pertandingan kandang persija pastinya. Tidak hanya mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, pembangunan stadion di sini juga dibangun dengan standar konser musik dan hiburan. Sehingga stadion ini pun dapat difungsikan sebagai tempat perhelatan konser musik berskala internasional. Pembangunan Jakarta International Stadium ini sudah mencapai 99,5 persen dan dalam waktu dekat akan dipakai secara resmi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentunya diharapkan partisipasi masyarakat juga berkunjung ke stadion ini selalu menjaga komisikan dan tidak merusak semua fasilitas yang ada di stadion ini. Padahal ini merupakan kebahagiaan tidak hanya bagi masyarakat DKI Jakarta saja, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, saya banyak sarang melalui Tuan Network.